Intro Kemarin saya kaget, kok tiba-tiba warung lebagong rame banget Karena penasaran, saya intip lewat lubang kamar mandi Wila, pantesan warungnya rame Soalnya, ada kembang desa yang lagi mampir disana Kabarnya, kembang desa itu lagi viral di kampung Karena lagi deket sama David Bekam Ya, David Bekam, bukan Bekam Hal ini tentu saja mengingatkan saya sama film yang baru rilis tahun 2023 ini Kalau ada yang tanya judulnya apa, nonton sampai habis Pasti tahu judulnya apa So, jadi gini ceritanya Namanya Catalina Gonzalez, panggil saya jaket Wanita cantik dan eksotis ini lagi viral karena makanan jalanan yang ia jual dengan food truck sangat enak Semua orang pengen nyobain masakan kopi cantik ini Tak terkecuali gelandangan satu ini Dia memohon pada Kate untuk makan Karena udah gak makan dari kelas 4 SD Dan gak punya uang sama sekali Walaupun Kate agak aneh karena penampilannya yang cukup bersih Tapi Kate tetap merasa kasihan padanya Dia memberi makanan pada gelandangan ini dengan cuma-cuma Suatu hari, seorang jurnalis sahabat Kate datang Dan mengabarkan dia dapat undangan kehormatan dari kerajaan Irlandia Untuk menjadi juru masa Dan ya, selamat datang di Kastil Ravenswood Sesampainya di sana, Kate sangat kaget Karena ia baru tahu Pada tempoh hari yang ngakunya belum makan Ternyata adalah putra mahkota pewaris tahta kerajaan Irlandia Namanya Lord James Covington Marquise of Conworthy ke-12 Panjang banget namanya Panggil saja Lord James Lord James mengaku saat itu lagi ngetes seberapa enak masakan Kate Dan tidak mau diketahui identitasnya Tujuannya mengundang Kate karena ia butuh kepala koki untuk membuat hidangan terbaik Karena neneknya, sang ratu London akan datang Kate diminta untuk masak-masakan terbaik Agar bisa merayu neneknya untuk tidak menjual kastil kerajaan Irlandia ini Karena jika kastil ini dijual Artinya, Lord James dan ayahnya harus balik ke London Dan tidak bisa merasakan kebebasan lagi Tentu saja Kate setuju Dengan imbalan tentunya Yaitu, ia bisa menulis jurnal untuk majalah makanan tentang menu kerajaan Akhirnya mereka pun sepakat Lord James pun meminta Kate tidak tidur di ruang pelayan Tapi tidur di kamar tamu khusus raja dan ratu Mendengar itu, manajer kerajaan yang bernama Rory marah Ia tak setuju orang rendahan tidur di kamar tamu raja Namun, apa yang bisa dilakukan ketika Lord sudah bersabda? Kate langsung diantar Rory untuk mengenalkan seluruh ruangannya Ini adalah Lord Perry Ayah dari Lord James Karena Kate tidak tahu tata cara di dalam kerajaan Kate main nyelonong saja salaman tanpa ngasih hormat Ia pun langsung ditarik Rory Dan membawanya ke dapur untuk melihat tempat bekerja Kate benar-benar kagum dengan semua kemegahan di dalam kerajaan Dapur yang sangat diimpikan Kate sekarang ada di hadapannya Rory menjelaskan jika staff kerajaan cuma punya waktu 2 hari Untuk menyiapkan masakan untuk kedatangan sang ratu Rory pun langsung ngasih resep rahasia kerajaan Namun saat dikasih buku resep khusus kerajaan Kate tidak mau Karena biasanya dia masak sambil melihat resepnya di TikTok Tentu saja itu membuat Sisi Dapur kaget Karena mereka tidak pernah pakai resep masalah-salam Apalagi dari TikTok Karena Rory sudah pusing sama kelakuan ini bocah Dia langsung membawa Kate ke ruang tidur khusus raja dan ratu Tentu saja itu membuat Kate senang banget Tapi gak lama kemudian Perkenalkan Nenek yang habis nabrak ini adalah paduka Ratu Edwina Semua anggota kerajaan pun bergegas keluar Mereka semua kaget karena belum ada persiapan apapun Karena Ratu Edwina datang lebih cepat dari rencana Kekacauan ini ditambah dengan omongan Kate yang gak ada sopan santunya Kepaduka Ratu Sampai diajarin caranya hormat sama Rory Hari ini menjadi tugas berat Rory Karena sebagai manajer kerajaan Ia bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan Raja dan Ratu Salah satunya adalah memilihkan menu teh sore terbaik Tapi pas ngurusin menu tiba-tiba Lord James datang Dan membuat Kate terpesona melihatnya Lord James pun mengajak Kate untuk ikut dalam jamuan teh sore bersama Ratu Mendengar itu Rory jelas kelihatan gak suka Karena Kate gak punya pakaian resmi untuk perjamuan sore Kate disuruh memilih gaun punya alam arhumah Ratu Isabel Istri Raja Perry yang meninggal beberapa tahun lalu Penampilannya sungguh cantik Lord James terlihat mulai deg-degan melihatnya Dan langsung memilih duduk di sebelah Kate Namun Rory terlihat cemburu dan juga duduk di samping Kate Rory mulai mengajari Kate protokol resmi makan bersama keluarga kerajaan Dari mulai gak boleh ambil makanan sebelum Ratu ambil makan Cara ngaduk teh yang benar Sampai cara minum tehnya Namun apa boleh buat Kate lupa semua yang udah diajarin Dan terjadilah Dalam perjamuan itu pun Kate yang banyak tindakan kampungannya Ditanya banyak hal oleh sang Ratu Kate pun mulai menjelaskan Bahwa dirinya dari Kolombia Dan tinggal di Amerika Apalagi keluarganya yang miskin Dan membuat Kate harus berjuang sendirian mencari nafkah di Amerika Hal itu membuatnya terbiasa hidup apa adanya Dan juga mandiri Oleh sebab itu Kate belum terbiasa dengan hal-hal ini Ternyata hal itu pun didukung Lord James Yang sangat terpesona dengan kemandirian Kate Dan berharap Ia tidak terkekan dalam kerajaan Dan bisa menemukan hidupnya Namun hal itu justru membuat Tasang Ratu dinaikkan ke atas meja Sebuah kode kerajaan Yang memberitahukan Bahwa Ratu Edwina Tak tertarik dalam obrolan ini Dan ingin segera pergi Hal itu membuat Rory sangat marah Dengan sikap Kate Yang tidak menghargai tradisi kerajaan Ia meminta Kate Tak mengulanginya lagi Karena esok Mereka harus segera berbelanja Makanan perjamuan Untuk hari kedua Dan benar saja Pagi harinya Rory menemani Kate belanja Keperluan dapur Untuk masakan spesial hari ini Saat sibuk berbelanja Kate melihat keju yang sangat segar Dan pas untuk menu hari ini Karena melihat keju dengan kualitas yang bagus Kate meminta Sauri Untuk mengantarkan kejunya Tiap hari ke dapur kerajaan Sepulang dari pasar Rory menggunakan kesempatannya Untuk berbincang banyak dengan Kate Tentang keluarga mereka masing-masing Dari mata Rory Terlihat Ia sebenarnya menaruh hati pada Kate Singkat cerita Hidangan hari ini sudah siap Ratu dan Lord Perry Sudah bersiap di depan meja Sungguh hari yang mendebarkan untuk Kate Karena ini pertama kalinya Ia menggunakan menu andalanya Di luar jugaan Ratu dan Lord Perry sangat suka dengan hidangan itu Sesaat kemudian Lord James datang Dan turut memuji masakan Kate Namun diselamakannya Lord James tiba-tiba mengajak Kate keluar Menemaninya bermain panah Mendengar itu Rory juga ingin ikut penemani mereka Namun Lord James menolaknya Seakan sebuah perang dingin Antara tuan dan pelayan yang mulai terjadi Hari itu Lord James yang sudah menaruh hati pada Kate Dari pandangan pertamanya Mulai mengajarinya bermain panah Akhirnya Lord James memberanikan diri Untuk membuka dirinya lebih jauh dengan Kate Ia juga menceritakan kekagumannya pada Kate Karena dari dirinya Lord James belajar banyak tentang kehidupan Di luar tembok kerajaan Kehidupan yang seru tanpa banyak aturan Hari itu seakan milik mereka berdua Hingga senja menutupnya dengan manis Malam itu Saat Kate sedang mandi Terdengar ketukan pintu Kate berharap itu adalah Lord James Eh pas dibuka Ternyata Rory yang mendapat rejeki anak solek Ternyata malam itu Rory meminta kebantuan Kate Untuk membuka karburatornya yang besar Maksud saya membuka karburator mobil Sang Ratu Ya begitulah Rory diperintah Lord Perry Agar membatalkan rencana Sang Ratu Pergi menemu developer perumahan Agar tak jadi menjual kastil yang mereka sayangi Namun malam itu ternyata Ada staff lain yang sedang mencari angin disana Mendadak Kate mengajak mereka untuk sesekali tak selalu mengikuti aturan kerajaan Dan benar saja Melihat pemandian air panas tersedia di taman kerajaan Mereka pun akhirnya bercanda bersama melewati malam Dan dari kejauhan Lord James melihatnya Ia benar-benar merasa cemburu Melihat kebersamaan Kate dan Rory yang semakin dekat Jangankan mas James Saya yang nonton sendiri aja gemes Sebenarnya monyak Kate ini gimana? Lord James disosor Manager kerajaan diobok-obok Keremitan cinta segitiga ini tak berhenti sampai disana Pagi ini terlihat Lord Perry akan pergi Kebetulan disana ia bertemu dengan Kate yang sedang menunggu Sauri mengantarkan keju pesananya Tiba-tiba Sauri datang dan menyapa Kate Mata Lord Perry benar-benar teralihkan dengan mata biru Sauri Melihat kecantikan Sauri Lord Perry sampai gak jadi pergi Dan memilih membantu Sauri membawa keju-kejunya masuk ke dapur Untuk pertama kalinya Lord Perry mau masuk ke dapur hanya demi memandangi keindahan Sauri Seketika Lord Perry pun mengundang Sauri untuk datang ke pesta dansa Yang besok akan diadakan untuk ratu Tentu saja Sauri sangat bahagia mendengarnya Kesokan harinya pesta dansa meriah di lingkungan kerajaan pun dimulai Namun tidak dengan suasana hati tiap orang yang ada disana Lord Perry berbunga-bunga melihat kecantikan Sauri dengan gaun yang anggun Tentu saja ia tak akan melewatkan waktu ini bersama Sauri dan mengajaknya berdansa Sementara itu persaingan antara Lord James dan Rory tetap berlanjut Kini mereka mulai membuka mulut Dan terang-terangan Lord James meminta Rory untuk tidak ikut campur urusan pribadinya Lord James pun mengajak Kat berdansa Dan menikmati indahnya kedekatan mereka berdua Namun tiba-tiba Ratu Edwina datang Dan ingin berdansa dengan cucunya Dan tentu saja Lord James tak bisa menolaknya Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Rory untuk mendekati Kat dan mengajaknya berdansa Hari itu benar-benar hari yang makin memanas Kat sengaja memberikan dansanya kepada Sauri Kini seorang koki yang didatangkan untuk membuat jambuan terbaik bagi Ratu Justru harus mengalami dilemanya sendiri Sikap terbuka Kat justru membuatnya ada di dalam dua pilihan yang tak dapat ia hindari Namun Rory selalu ada di waktu dan tempat yang tepat Seperti malam ini Ia memberikan perhatiannya pada Kat dan membantunya mencicipi hidangan puncak untuk sang Ratu Kat membuat resep rahasia khas Kolombia Tentu saja dengan beberapa hidangan pedas khas Kolombia juga Ia ingin mendobrak menu masakan yang ada di kerajaan Yang sangat membosankan Sambil mencicipi masakannya Rory dan Kat berbincang tentang keluarga dan masa depan Itu sungguh meluluhkan hatinya Namun lagi-lagi pendekatan Rory gagal Karena tiba-tiba Lord Perry datang ke dapur karena lapar di malam hari Lord Perry pun ikut mencicipi masakan Kat yang ternyata sangat di luar jugaan Rasanya sangat lezat Ditambah lagi dengan kedatangan sang Ratu yang juga lapar Dan mencicipi masakan Kat Untuk pertama kalinya Keluarga kerajaan berkumpul dan saling berbincang di dapur Sebuah pemandangan yang sangat langka Seperti kedatangan Lord James juga yang tidak terduga Ia tiba-tiba meminta Kat keluar sebentar Karena ada hal yang ingin James sampaikan Lord James sudah tak tahan lagi dengan semua yang ia lihat Semua perjualan Lord James bahkan harus bersusah payah datang ke Amerika Hanya untuk menyamar dan menemui Kat Ia pun mengajak Kat untuk ngobrol di luar area kerajaan Dan benar saja Lord James akhirnya mengungkapkan perasaannya Bahwa dari detik pertama ia bertemu Kat Itu adalah rasa yang selalu bertumbuh setiap harinya Kata orang pandangan pertama tak akan pernah salah Dan hari ini Biarkan hatimu aku jaga dengan baik Dan kita akan mengarungi perjalanan baru kehidupan Dengan semua fasilitas yang Lord James punya Ia ingin bertualang bersama cintanya Kat Saat Lord James akan mencium Kat Tiba-tiba Kat berkata ia tidak bisa dengan Lord James Ia merasa wanita biasa yang tak pantas untuk bersanding dengan James Mendengar hal itu Hati James hancur berkeping-keping Ia pun langsung pergi bersama semua keparihan yang ada di dalam dadanya Pagi harinya Seluruh keluarga kerajaan heboh dengan berita hari ini Bahwa ternyata kejadian tadi malam Tanpa mereka ketahui Ada paparazzi yang memotor tubuhan mereka Berita tersebut tersebar di mana-mana Hingga membuat Ratu Edwina marah besar Paduka Ratu pun langsung memanggil Kate Hari ini Seharusnya menjadi pesta besar dan megah Hari ini seharusnya menjadi akhir keputusan final sang Ratu Untuk membatalkan penjualan kastil Namun karena berita viral itu Ratu merasa kerajaan yang ia bangun sudah tercoreng Ratu akhirnya membatalkan semua pesta Dan membuat keputusan agar kastil dijual Seberapapun cara Kate untuk meminta maaf Kali ini Ratu tak akan pernah mendengar alasannya apapun lagi Begitupun Rory Ia merasa Kate sudah memilih James dan kecewa padanya Rory pun meminta Kate untuk pulang Dan hari itu juga Ratu memerintahkan agar Kate harus angkat kaki dari rumah Sebuah akhir dari dilema yang tak akan pernah usai Ia pun harus merelakan semuanya Terhempas begitu saja Karena kebodohannya sendiri Namun di tengah perjalanan Ia meminta mobilnya untuk berhenti Walau semuanya hancur Setidaknya ia berpamitan pada Saori Seketika ada suara biola yang membuat Kate punya ide besar Jika Kate tak bisa meminta maaf atas semua kesalahannya Setidaknya ia mau melakukannya sekali lagi Sebuah pesta yang bukan tentang pesta kerajaan Namun pesta seluruh rakyat Irlandia di depan kastil Kate dibantu Saori menyiapkan rencananya Untuk mengundang semua UMKM dan pekerja seni Untuk hadir memeriahkan acara Dengan begitu Masyarakat akan tahu betapa baiknya kerajaan pada masyarakat Dan benar saja Semuanya dimulai Dan acara berjalan dengan meriah Awalnya Lord Perry yang baru datang sangat kaget Karena ada keramaian Namun akhirnya ia sadar Jika hidup bersama masyarakat sangat menyenangkan Dan di acara itu Rory kembali bersatu dengan Kate Rory benar-benar kagum pada ide brilian Kate Dan menyatakan cinta padanya Dan dengan berat hati Saya harus menyampaikan Jika Lord James Memilih meninggalkan semua tahta kerajaan Dan ingin berkelana sendiri menemukan jati dirinya Sungguh berat bagi Lord James Namun satu hal yang menurut saya harus saya sampaikan setelah menonton film ini Bahwa sampai kapanpun Yang memiliki kekayaan Akan kalah dengan orang yang memiliki waktu Terima kasih telah mendukung sebatin sampai hari ini Ada kalahnya Tidak semua masalah harus kamu pikirin Terkadang kopi bisa jadi tempat untuk menaruhnya Dan jangan lupa Saya Gogun dan Segenap Timpus Rengapik Glory Mengucapkan Sebatin aja dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!